Oke, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan lanjut membahas yang namanya sampling dan data. Data bisa berasal dari sebuah populasi ataupun sampel. Data di sini terbagi menjadi dua yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kategori atau menjelaskan atribut pada sebuah populasi. Data kualitatif juga disebut sebagai data kategorikal. Contoh, warna rambut, golongan darah, suku, jenis mobil, nama jalan merupakan beberapa contoh tentang data kualitatif. Data kualitatif biasanya juga dijelaskan berupa huruf ataupun kata-kata. Misal, warna rambut itu adalah hitam, kemudian coklat tua, coklat muda, blonde, abu-abu, atau merah. Kemudian kalau golongan darah, misal AB+, O-, atau B+. Sedangkan data kualitatif biasanya berupa angka. Data kualitatif merupakan hasil perhitungan atau pengukuran atribut pada sebuah populasi. Misal, jumlah uang, kemudian tekanan darah, lalu berat badan, jumlah orang yang tinggal di dalam kota ini, atau juga jumlah siswa yang mengambil mata kuliah statistik, merupakan contoh dari data kualitatif. Data kualitatif bisa dipecah menjadi dua, yaitu data diskret dan data kontinus. Data yang berasal dari perhitungan merupakan data kualitatif diskret. Biasanya ini merupakan nilai atau angka. Misal, ingin mengetahui berapa jumlah telepon yang masuk selama atau setiap hari dalam satu minggu, pasti hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin 1,5, 2,5, 3,5. Data tidak hanya berasal dari perhitungan, tetapi juga bisa berupa desimal. Hal ini dikatakan sebagai data kuantitatif kontinus. Kuantitatif kontinus, data ini merupakan hasil dari pengukuran, misalkan panjang, berat, atau waktu. Contoh, daftar durasi atau menit dalam menelpon dalam satu minggu. Di sini bisa diperoleh 2,4, 7,5 menit, atau bahkan 11 menit. Nah, hal ini merupakan contoh dari data kuantitatif kontinus. Kita ambil contoh di sini, pembahasan tentang data kualitatif. Misalkan diperoleh tabel atau data, yaitu jumlah mahasiswa atau siswa part-time ataupun full-time pada sekolah di Ansa College dan Foothill College pada tahun 2010. Tabel yang kalian lihat di layar ini berisi frekuensi atau jumlah dan juga prosentase atau proporsi. Tabel merupakan cara yang baik untuk pengorganisasian dan penunjukan data atau menampilkan data. Tetapi, grafik jauh lebih membantu dalam memahami sebuah data. Tetapi, tidak ada peraturan yang fix grafik apa yang digunakan. Dua grafik yang bisa digunakan untuk menunjukkan data kualitatif adalah pie chart dan bar graph. Pada pie chart, pengkategorian data ini ditunjukkan dengan luasan pada sebuah lingkaran dan proporsional terhadap ukuran prosentase individual pada tiap kategori. Sedangkan untuk bar graph, lebar batang untuk setiap kategori ini proporsional terhadap jumlah atau prosentase individual pada setiap kategori. Batang ini bisa berupa vertikal atau horisontal. Sedangkan kalau pareto chart, ini terdiri dari batang-batang yang diurutkan berdasarkan ukuran kategori. Jadi, biasanya di sini untuk pareto dari yang paling banyak kemudian diurutkan sampai dengan yang paling sedikit. Kita lihat misalkan data yang kita pakai adalah seperti yang Anda lihat di layar berikut ini. Kemudian kita ingin menganalisisnya dengan menggunakan pie chart. Jadi, di sini pie chart kita buat menjadi dua, yaitu sebelah kiri adalah pie chart untuk Diansa College dan sebelah kanan adalah pie chart untuk Foothill College. Jadi, kategori di sini kita bagi menjadi part-time dan full-time. Kemudian kita hitung prosentasenya sehingga besarannya bisa Anda lihat. Misalkan kalau Diansa College, untuk yang part-time ini adalah 59,1%, kemudian yang full-time adalah 40,9%. Sedangkan yang Foothill College, kategorinya juga dua, yaitu part-time berwarna kuning dan full-time berwarna ungu. Jadi, untuk part-time pada Foothill College sebesar 71,4% dan untuk full-time sebesar 28,6%. Sedangkan kalau kita analisis dengan menggunakan bar graph, kita lihat di sini, Diansa College dan Foothill College, kita bagi yaitu full-time dan part-time. Di mana full-time berwarna ungu dan part-time berwarna biru. Jadi, di sini untuk sumbu X menunjukkan kategori yaitu Diansa dan Foothill College. Sedangkan untuk sumbu Y menunjukkan jumlah siswa. Kemudian kita breakdown lagi data tersebut menjadi suku bangsa. Kalau kita lihat di sini, sekolah tersebut terdiri dari 7 suku bangsa yaitu Asian, Black, Filipino, Hispanic, Native American, Pacific Islander, dan White. Kemudian jumlahnya adalah 22.044 orang. Sedangkan kalau dari data sebelumnya itu sebesar 24.382 orang. Jadi, kalau kita hitung prosentasenya, untuk data seperti yang Anda lihat sekarang ini, itu masih 90,4% dari 100%. Nah, kemudian sisanya itu apa atau bagaimana? Kita lihat di slide berikutnya. Jadi, kalau kita gambarkan ke dalam bar graph, kategori atau suku bangsa tadi, kita buat berupa bar graph, di mana sumbu X itu menunjukkan kategori atau dalam hal ini adalah suku bangsa, kemudian sumbu Y itu merupakan prosentase. Kalau berdasarkan data tadi, itu masih terdiri dari 7 suku bangsa yaitu Asian, Black, Filipino, Hispanic, Native American, Pacific Islander, dan White. Tadi kalau berdasarkan data sebelumnya, itu masih ada atau prosentasenya masih belum 100%, sehingga di sini sisanya kita kategorikan menjadi kategori Other atau Unknown, sebesar 9,6%. Kemudian kita urutkan dari sebelah kiri, itu adalah suku bangsa yang paling banyak yaitu kategori Asian, sebesar 36,1%, semakin ke kanan, itu prosentasenya semakin sedikit, atau jumlah studentnya semakin sedikit. Jadi, di sini urutannya adalah Asian, 36,1%, kemudian White, kemudian Hispanic, kemudian Other atau Unknown. Kemudian Black, lalu Filipino, kemudian Pacific Islander, dan yang paling sedikit adalah Native American, sebesar 0,6%. Kalau misalkan kita mau analisis suku bangsa tersebut ke dalam pie chart, kita juga bisa melakukannya seperti yang Anda lihat di layar berikut ini. Jadi, di sini yang paling banyak tadi adalah suku bangsa Asian, sebesar 36,1%, yaitu berwarna kuning. Jadi, di sini porsi untuk suku Asian, itu dia paling luas dalam sebuah lingkaran tersebut. Kemudian, urutan kedua adalah White, berwarna ungu, 24,5%, dan seterusnya sampai dengan yang paling kecil, yaitu 0,6%, adalah Native American. Mendapatkan informasi atau data yang berasal dari populasi itu sangat-sangat high cost. Jadi, makanya di sini kita menggunakan sampel dari sebuah populasi. Tetapi, yang namanya sampel di sini, harus memiliki karakteristik yang sama terhadap populasi yang diwakili. Nah, analisis statistik ini biasanya menggunakan metode random sampling untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Di mana di sini, yang namanya random sampling, ini juga terdiri dari beberapa metode yang berbeda-beda. Misal, kalau pada random sampling, ini setiap anggota dari sebuah populasi memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dijadikan sebagai sampel atau bisa ditunjuk sebagai responden atau sampel. Nah, metode yang paling mudah untuk menjelaskan hal ini dikatakan sebagai simple random sampel. Di mana, setiap sampel yang memiliki ukuran yang sama, ini memiliki kesempatan yang sama pula untuk dipilih. Selain simple random sampling, kita juga bisa menggunakan stratified sample, kemudian cluster sample, dan systematic sample. Stratified sample, misal, populasi terbagi menjadi beberapa grup yang dikatakan sebagai strata. Kemudian, setiap strata ini kita ambil sejumlah yang memiliki proporsi atau jumlah yang sama. Sedangkan kalau cluster sample, ini populasi terbagi menjadi cluster atau grup, Kemudian, kita ambil secara random atau acak untuk beberapa cluster atau grup. Nah, anggota yang pada grup atau cluster ini merupakan sample cluster. Kemudian, yang berikutnya adalah systematic sample. Jadi, di sini, pemilihannya secara acak dengan menggunakan nilai tertentu dan menggunakan setiap nilai ke-n dari sebuah data pada daftar populasi. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada video berikut ini. Jenis sampling yang bukan random adalah sampling convenience. Jadi, sampling convenience di sini melibatkan responden atau hasil yang sudah tersedia. Sampling data ini harus benar-benar diperhatikan. Karena saat pengumpulan data, jika dilakukannya kurang diperhatikan, maka nanti hasilnya kurang baik atau tidak valid. Misal, kita melakukan survei kepada rumah-rumah dengan menggunakan kirim surat atau kirim pos, kemudian mereka mengembalikan kepada kita. Nah, hasilnya di sini, ini pasti sangat bias. Akan sangat lebih baik jika kita melakukan survei ini langsung berhadapan dengan responden yang sudah kita tuju. Hasil yang baik untuk random sampling adalah dilakukan dengan pengembalian, yaitu seseorang dipilih sebagai responden, kemudian orang tersebut kembali kepada populasinya, dan orang tersebut bisa jadi dijadikan sebagai responden lebih dari satu kali. Tetapi, biasanya, hal ini pada sebagian besar populasi, simple random sampling ini dilakukan dengan cara tanpa pengembalian. Jadi, surveinya biasanya dilakukan tanpa pengembalian, di mana setiap member atau anggota populasi ini dipilih hanya satu kali. Pada kenyataannya, sample tidak benar-benar dapat mewakili yang namanya populasi, sehingga bisa menimbulkan kesalahan sampling. Nah, semakin banyak sample yang digunakan, maka semakin kecil kesalahan sampling. Pada statistik, yang namanya sampling bias ini terjadi ketika sample yang dikumpulkan dari sebuah populasi dan anggota-anggota dari populasi tersebut tidak sama persis seperti anggota-anggota lainnya. Ingatlah bahwa setiap anggota dari populasi itu harus selalu equal atau sama kesempatannya untuk bisa dipilih sebagai sample. Ketika sampling bias ini terjadi, maka akan ada kesimpulan yang kurang tepat terhadap populasi yang kita amati. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pengambilan sample adalah masalah terhadap sample itu sendiri. Jadi sample itu harus dapat mewakili populasi. Kalau sample tidak dapat mewakili populasi, maka akan terjadi bias. Nah, bias sample di sini akan memberi hasil yang tidak akurat dan tidak valid. Kemudian yang kedua adalah ukuran sample. Sample yang terlalu kecil itu akan mengakibatkan unreliable. Tetapi ukuran sample yang lebih besar atau banyak itu akan jauh lebih baik. Pada beberapa situasi, jika memiliki ukuran sample yang kecil tidak dapat dihindari, maka hal ini tetap dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Misal, tes kesehatan untuk beberapa kondisi. Pemasalahan berikutnya adalah undue influence, pengumpulan data atau pemberian pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan jarak mempengaruhi respons tersebut. Kemudian misleading use of data. Jadi data yang tidak lengkap atau lack of context, atau bahkan data yang improperly atau tidak tepat dalam penggambaran pada sebuah grafik. Kemudian berikutnya adalah confounding. Misal, ada efek dari beberapa faktor pada sebuah respond, ini tidak dapat dipisahkan. Sehingga akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mungkin untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang valid tentang efek dari setiap faktor tersebut. Variasi data. Variasi data ini terjadi dalam sekumpulan data. Hati-hati saat kalian mau mengambil data. Data kalian itu bisa jadi berbeda dengan data orang lain, tetapi kalian mempunyai tujuan yang sama. Hal ini sangatlah wajar. Akan tetapi, jika ada dua atau lebih dari kalian dalam mengambil data yang sama, dan kemudian mendapatkan hasil yang berbeda, maka kalian harus re-evaluasi terhadap data yang anda ambil dan juga keakuratan dari data tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai sampling dan data. Apakah ada pertanyaan? Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa kalian sampaikan melalui menu chat ataupun forum yang ada di LMS. Berikutnya, untuk lebih bisa mendalami materi hari ini, silakan Anda buka slide berikutnya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada slide berikut ini.